Mesa Anda menyaksikan news update buku 13 waktu Indonesia Barat, saya Tehizar Aditya. Mesa mantan Menteri Sosial Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidir 4 bulan kurungan. Idrus Marham diakini jaksa bersalah menerima suap 2,250 miliar rupiah dari pengusaha Johannes Budi Sutris Nokojo. Idrus Didakwa menerima suap bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragi. Eni merupakan anggota fraksi Partai Golkar. Menurut jaksa pemberian uang itu diduga agar Eni membantu Kocow untuk mendapatkan proyek independent power producer pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang atau PLTU Riau 1. Apakah ibu ini juga?